Intro Halo Indonesia, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam episode isu terkini, di mana kita akan berbicara langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu mutakhir. Saya, Astari Dainui. Bapak Presiden, saat ini bencana alam sedang melanda berbagai negara di dunia dan juga sejumlah wilayah di Indonesia. Saat-saat ini juga kita mendengar banyak kritikan dan komentar terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi bencana-bencana ini. Dan di dalam buku selalu ada pilihan, ada penjelasan menarik saat Bapak diwawancarai oleh media Jepang mengenai pendapat Bapak tentang penanganan bencana yang terjadi di Kesenuma pada tahun 2011. Bisakah Bapak bercerita ulang mengenai kejadian itu? Astari, saya selalu mendengar kritik dari masyarakat luas, dari Pers dan banyak pihak tentang penanganan bencana. Biasanya dianggap terlambat, kurang koordinasi, logistik kurang, dan sebagainya. Seperti menjadi hukum politik di negeri ini. Kalau saya melihatnya, ya respon secara baik, jadikanlah itu campur bagi siapapun yang menangani bencana untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Benar yang ditanyakan tadi, pada media Juni 2011, saya berkunjung ke Kesenuma, Jepang. daerah yang paling kena dampak tsunami dan gempa bumi. Mengingatkan saya ketika Aceh dan Nias juga mengalami musibah yang sama. Nah, waktu itu memang setelah saya mengunjungi tempat itu bersama Menlu Jepang, Wali Kota Kesenuma, dan lain-lain, Pers Jepang menanyakan kepada saya, Kurang lebih begini, Mr. President, Anda bisa menangani bencana yang baik di Indonesia. Nah, saya lihat penanganan di Jepang ini tidak baik. Apa komentar Anda? Begitu pertanyaannya. Ya, saya agak kaget, tetapi saya jawab tentu. Memang menangani bencana tidak semudah, sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak pihak. Saya yakin pemerintah Anda, Jepang akan bisa melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan nanti membangun kembali daerah bencana ini dengan baik, saya katakan seperti itu. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih ada pertanyaan berikutnya lagi. Ya, Anda juga diakui lah dunia, bisa melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana dengan baik. Nah, apa nasihat Anda untuk Jepang? Pertanyaan yang kedua itu juga tentu tidak saya duga, tetapi saya cepat mengatakan justru Jepang, negara Anda, ini memiliki sistem pengalaman, teknologi, dan kemampuan secara umum untuk menangani berbagai bencana. Justru Indonesia belajar banyak dari Jepang, dan oleh karena itu saya yakin tanpa saya memberikan nasihat apapun, negara Anda akan bisa membangun kembali daerah yang terkena bencana, baik yang saya kunjungi itu maupun di tempat-tempat yang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan, kesimpulan saya memang pers kritis, tetapi sekali lagi ada gunanya kritis itu, dengan catatan pers objektif dan fair di dalam menyampaikan pemberitaannya. Terima kasih Bapak. Bapak juga sering menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang cepat, sistematis, dan komprehensif, sampai pada pemulihan pasca bencana. Bagaimana relevansinya jika kita kaitkan dengan kejadian bencana yang sedang melanda berbagai wilayah di Indonesia saat ini? Benar, benar dan selalu saya ingatkan kepada siapapun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk bisa berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi agar upaya mengatasi bencana itu berjalan dengan baik. Saya tidak suka kalau saling salah menyalahkan, pusat menyalahkan daerah, daerah menyalahkan pusat, itu tidak ada gunanya, dan rakyat tidak suka. Sudahlah, kalau ada bencana, mari kita selesaikan dengan baik. Kemarin ketika saya berkunjung kembali ke Kaban Jahe, Sinabung, di tengah perjalanan saya melihat poster yang judulnya kurang lebih, jadikanlah dampak erupsi Gunung Sinabung ini menjadi bencana nasional. Nah, saya pada kesempatan yang baik waktu itu, saya katakan kepada para pejabat yang ada di Sumatera Utara, bahwa sebuah bencana diangkat menjadi bencana nasional itu ada syarat-syaratnya. Contohnya Aceh dan Nias dulu, luluh lantak, pemerintahan daerah lumpuh, korbannya lebih dari 200 ribu orang. Oleh karena itulah, saya tetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih, sampai betul-betul pemerintah daerah berdaya. Lantas yang kedua, ketika terjadi gempa bumi dahsyat di Yogyakarta dan di Klaten, korbannya juga lebih dari 2.500 orang yang meninggal. Tetapi pemerintahan masih ada, tidak lumpuh. Oleh karena itu, tidak saya tetapkan sebagai bencana nasional, tetapi pemerintah membantu habis. Saya sendiri hampir satu minggu berada di Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang lain-lain, selama pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, memiliki kemampuan untuk mengatasi, maka polisi kita, pemerintah pusat membantu, BNPP membantu, tetapi tidak harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi yang baik antara pusat dengan daerah. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir, selama 9 tahun pemerintah, Bapak telah berpengalaman banyak dalam memimpin berbagai operasi penanggulangan bencana di Indonesia. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rakyat Indonesia mengenai hal ini? Ini pertanyaan yang penting, Astari. Saya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, bahwa negara kita ini memang rawan bencana. Jumlah gunung berapi di seluruh dunia, Indonesia yang paling banyak. Lantas, negara kita dikelilingi tiga lempeng tektonik yang sering bertabrakan, yang kerap memunculkan gempa bumi dan tsunami. Oleh karena kita sadar, negara kita seperti ini, ya kita harus siap, harus waspada, harus bisa hidup dengan kerawanan maupun kekayaan alam yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, kalau kita berpikir cerdas dan positif, ya kita persiapkan segalanya, sistemnya, teknologinya, aturannya, pelatihan-pelatihannya dengan demikian, manakala bencana itu datang, kita bisa mengurangi dampaknya, mengurangi korban yang tidak perlu terjadi. Saya ajak rakyat Indonesia untuk memandang seperti itu, dengan demikian hidup kita akan lebih tenang, tetapi kita juga selalu berwaspada manakala bencana itu datang. Itu pesan dan harapan saya. Terima kasih, Bapak Presiden. Demikianlah penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pengalaman beliau menangani berbagai bencana di Indonesia. Silahkan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode-episode berikutnya, dan kami juga menunggu komentar dan respons Anda pada akun Facebook dan Twitter Presiden. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.